Intro Haleluya, shalom semuanya Shalom Selamat hari Jumat Kita semua pasti semuanya bersyukur amin Karena dari pagi sampai sekarang Tuhan selalu menyertai kita Tuhan selalu memberkati kita amin Kita akan segera mulai ibadah MPD kita Mari kita tuntukan kepala kita sebentar Kita menyapa Tuhan dan kita mau berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas hari yang begitu indah ini Tuhan engkau berikan kepada kami Kami semua masih boleh berada disini Untuk menikmati ibadah ini Tuhan Semua karena kasih karuniamu Bapak Kami saat bersyukur Kesehatan masih engkau berikan bagi kami Damai sukacita juga masih melimpahi kami Tuhan itu semua karena kasih karuniamu juga Tuhan Sebentar lagi kami semua akan memulai ibadah ini Tuhan Kiranya engkau berkati kami Serta ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Haleluya Kita mau terus sukacita Berada di dalam hati kita Maka kita hanya bisa meminta kepada Tuhan Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan sukacita surga Kepada kita semua Haleluya Terima sukacita surga Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat rasakan kasihnya Di tengah badai yang bergelora Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat saksikan kuasanya Tak lukan badai yang bergelora Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Amin Takkan hilang kekuatan ku Haleluya Ku mau bersorah bagimu Surga cipta surga nyata Menuhiku Amin Katakan Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku mau dapat rasakan Tuhan Kepada kasihmu yang begitu besar Di tengah badai yang bergelora Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat saksikan kuasanya Tak lukan badai yang bergelora Haleluya Kau ada dalam hatimu Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatan ku Haleluya Semangatku Kami mau terus berjuang Tuhan Takkan hilang kekuatan ku Dan kami mau terus bersemangat Menjalani hidup ini Haleluya Haleluya Kau mau bersorah bagimu Kau mau bersorah bagimu Haleluya Haleluya Takkan patah semangatku Tidakkan goyang Tidak hilang kekuatan ku Haleluya Haleluya Kau mau bersorah bagimu Surga cipta surga nyata Penuhiku Kita mau katakan sekali lagi Surga cipta surga nyata Penuhiku Amin Haleluya Suka cipta surga nyata Memenuhi setiap hati kami Tuhan Dan kami tahu Dari mana datang Suka cipta kami Itu hanya darimu saja Tuhan Kau Allah yang layak kami sembah Kau Allah yang layak kami puji Tuhan Saat ini kami mau memakai mulut kami Kami mau meninggikan namamu Tuhan Biar kami mau bersorah-sorah Untuk kemuliaanmu Nama yang besar Nama di atas segala nama Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Alam semesta Melukiskan kebesaran Tuhan Bumi dan surga Tuhan Yesus Kristus Menyanyikan kemuliaan namamu Hosana 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 Atas segala nama Atas segala raja Atas segala raja Namamu besar Tergulia Tuhan Atas segala raja Atas segala raja Suruhi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Katakan Hosana 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 Layak dipuji disembah Kau layak bertata dulu sekarang dan selama Kau layak Raja atas kala Raja namamu besar berulia Layak dipuji layak dipuji disembah Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya Raja atas kala Raja namamu besar berulia Raja atas kala Raja namamu besar berulia Raja namamu besar berulia Katakan Hosana Hosana Raja dipuji disembah Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya Raja atas kala Raja namamu besar berulia Namamu besar berulia Namamu besar berulia Namamu besar berulia Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya Raja atas kala Raja namamu besar berulia Nama-Mu indah Tuhan, kami aku kacau saja Ia yang ku sembarapaku, ianya sama yang kami aku lakukan Haleluya, haleluya Tidak ada yang dapat menandingi kebesaranmu Tuhan Tidak ada yang dapat menyaingi segala kebaikanmu Tuhan Engkau Allah yang berkuasa, engkau yang berkuasa atas segalanya Tuhan Hanya engkau yang layak kami puji, hanya engkau yang layak kami sembah Tuhan Biar setiap mulut bersaksi bahwa engkau Allah yang besar Biar setiap lutut bertelut dan mengakui bahwa hanya engkau lah Raja yang berkuasa atas segalanya Kami kagumalkan kau Tuhan, kau Allah yang luar biasa Amin Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kami 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 kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kami kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Sekali katakan kau Allah Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Sekali kagum hormat akan engkau Kami layak dipuji Ku kagum akan engkau 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 ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali untuk kami bisa memuji, menyembah namamu Tuhan, kami bisa duduk diam untuk mendengarkan sabdamu untuk biar kami berkati Tuhan pemberitaan firman ini Bapak supaya apa yang kami dengar, tidak hanya kami mengerti, tapi kami bisa melakukannya Tuhan, di kehidupan kami sehari-hari Bapak, terima kasih Bapak terima kasih, kalau yang terangi hati kami, terangi pikiran kami Tuhan, sehingga firman yang disampaikan bisa merubah hidup setiap kami sehingga kami semakin serupa kepada engkau, semoga kami juga semakin mengenal engkau Allah yang hidup Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih hanya dalam nama Yesus, haleluya amin, 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 judul kotbah saya pada ibadah MPD ini adalah perkara yang tidak sanggup Tuhan lakukan, judul kotbah saya adalah perkara yang tidak sanggup Tuhan lakukan, kita tahu Allah yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa adalah Allah yang maha perkasa dia sanggup melakukan apapun dia bisa melakukan apapun bahkan Yesus yang kita sembah Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit dari kematiannya membuktikan bahwa maut tidak bisa menguasainya maut tidak bisa mengalahkan dia tapi justru kuasa maut yang dikalahkannya semakin kita baca firman Tuhan kita semakin tahu kalau Tuhan sanggup menyembuhkan Tuhan Yesus sanggup memulihkan Tuhan Yesus sanggup meneguhkan yang lemah sanggup menguatkan yang lemah yang miskin berkata dia kaya yang lemah berkata dia kuat ketika ada Yesus di hatinya ada Yesus di kehidupannya Yesus sanggup membangkitkan yang mati sanggup membuat yang lumpuh jadi berjalan sanggup mencelikan yang buta sanggup mentahirkan yang kusta Allah yang kita sembah sungguh Allah yang luar biasa semakin saya pelajari firman Tuhan semakin kita mengenal bahwa Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mudah-mudahan tapi Yesus yang memiliki kepastian ketika dia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada yang dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus dia adalah Yesus yang benar adalah Yesus yang maha perkasa dia adalah Yesus yang maha mulia tetapi malam ini saya mau beritahu ada empat perkara yang tidak dapat atau yang tidak sanggup Tuhan kita Yesus lakukan ada empat hal yang tidak sanggup Yesus lakukan ada empat hal yang Yesus yang Tuhan kita tidak sanggup lakukan ada empat perkara yang Tuhan tidak sanggup lakukan yang pertama yang pertama sudah siap kita semua untuk mendengar firman ini yang Tuhan tidak sanggup lakukan yang pertama adalah dia Yesus yang tidak pernah berubah Amin Haleluya Yesus yang kita sembah Adalah Yesus yang tidak sanggup berubah Yesus yang kita sembah Dia adalah Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-8 Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Yesus yang kita sembah Dia tidak berubah Yang artinya Kalau dahulu Yesus yang kita sembah Bisa mengalahkan maut Dan hari ini juga Yesus yang kita sembah Bisa mengalahkan maut Kalau dulu Yesus menolong setiap orang Hari ini Yesus yang kita sembah Tetap dia bisa menolong Setiap anak-anaknya yang meminta pertolongan kepada dia Dia tidak pernah berubah Kita anak-anaknya kadang itu berubah Kadang kita semangat memuji Tuhan Kadang-kadang kita loyo memuji Tuhan Kadang-kadang kita rajin baca firman Kadang-kadang kita males baca firman Tuhan Kadang-kadang kita berubah Tapi Tuhan yang kita sembah Dia Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan yang tidak sanggup merubah Bahwa Dia adalah Tuhan Bahwa Dia adalah maha perasa Jangan pernah berkata bahwa dulu Tuhan hebat Sekarang Tuhan tidak hebat Dia tidak berubah Kalau dahulu Dia hebat Hari ini Dia hebat Dan sampai selama-lamanya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa Katakan amin Ya Dia tidak berubah Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin Maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Oleh sebab itu Yesus yang kita sembah Wajib untuk kita pegang Wajib untuk kita pertahankan Wajib untuk kita simpan dalam hati kita Ini adalah pengharapan yang baik sekali Yesus Kristus adalah pengharapan yang sangat luar biasa Bagi orang percaya Karena Dia tidak berubah Sesuatu yang berubah-ubah Kita tidak bisa pegang Sesuatu yang berubah-ubah Kita tidak bisa bertahan di sana Contohnya ketika kita berpijak kepada sebuah pijakan Yang tidak stabil tentu saja itu berbahaya buat kita Kita akan cenderung Lebih cenderung berpijak kepada pijakan yang stabil Kepada pijakan yang tetap Kepada pijakan yang tidak pernah bergoyah selama-lamanya Itu adalah Yesus Kristus Katakan amin Yesus Kristus tetap sama Hari ini dan sampai selama-lamanya Baik dulu sekarang dan selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama Dia tidak pernah berubah Dan kita bisa menaruh pengharapan kepada Yesus yang tidak berubah Karena dia tetap Dia tidak tergoyahkan Dia kokoh Kita tidak bisa menggantungkan sesuatu kepada yang tidak tetap Kita tidak bisa menggantungkan sesuatu kepada yang berubah-ubah Tetapi ketika dia tidak berubah Dia konsisten Nah itu pengharapan yang pasti yang ada di dalam Yesus Kristus Maliaki pasal yang ketiga ayat yang keenam Berkata bahwasannya Aku Tuhan tidak berubah Dan kamu Bani Yaakub tidak akan nenyap Maliaki pasal yang ketiga ayat yang keenam Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah Bahwasannya Tuhan tidak berubah Dia tetap Dia konsisten Dia tetap Dia konsisten Ayu pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 dikatakan Tetapi ia tidak pernah berubah Siapa dapat menghalangi dia Apa yang dikehendakinya Dilaksanakannya juga Yesus Dia tidak berubah Ketika dia mau melakukan sesuatu Dia akan melakukan segala sesuatu Oleh sebab itu poin yang kedua Poin yang kedua Yang Tuhan tidak mampu lakukan adalah Dia tidak bisa bertentangan dengan firmannya Dan Tuhan tidak sanggup berdusta Yang Tuhan tidak bisa lakukan yang kedua adalah Dia tidak bisa menentang firmannya Ketika firman sudah diucapkan Itu akan terjadi dan itu akan terjadi Ketika firman diucapkan Firman itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 sampai ke-11 Berkata demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukeredaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Firman yang keluar dari mulut Allah Tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia Ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehandaki Dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya Kalau kita baca di Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 Berkata sebab seperti hujan dan salju turun dari langit Tidak akan kembali ke langit Melainkan mengairi bumi Membuatnya subur Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan benih kepada penabu Dan roti kepada yang mau makan Sama seperti firman yang keluar dari mulut Allah Dia akan kembali dengan sia-sia Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehandaki Oleh sebab itu kalau Tuhan berkata Aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padamu mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Itu rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Itu bukan kata-kata belaka Bukan kata-kata omong kosong Tapi itu adalah sebuah kebenaran Bahwa ketika Tuhan merancangkan sesuatu kepada setiap kita Rancangan yang Tuhan rancang adalah rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan Itulah Yesus yang kita sembah Itulah Yesus Kristus yang hari ini kita pegang teguh Yang ada di hati setiap kita Yang ada di samping setiap kita Yang meneguhkan kita Yang menolong kita Meski di saat-saat krisis seperti ini Saya mau beritahu Baik di musim baik Di musim tidak baik Yesus Kristus tetap sama Dia tidak berubah Dan dia tidak pernah bertentangan dengan firmannya Dan Yesus yang kita sembah tidak pernah berdusta Ketika dia berkata dia akan menolong setiap kita Dia akan tolong setiap kita Kalau dia bilang akan menyertai kita Dia akan menyertai setiap kita Matius pasalnya ke-28 Dikatakan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman Kalau Tuhan sudah ngomong aku menyertai kamu Artinya dia tetap ada di samping setiap kita Dia ada di hati setiap kita Baik sekarang sampai selama-lamanya Amin Yes Itu yang saya percayai Disitulah iman saya bertumbuh Dan saya mau ajak untuk setiap kita Saya mau ajak untuk setiap kita Bertumbuh dalam iman yang sama Bahwa Yesus Kristus Dia sama baik dulu Sekarang dan selama-lamanya Firmannya tidak pernah gagah Firmannya tidak pernah berbohong Tuhan tidak pernah berdusta Dia akan firman yang sudah keluar dari mulutnya Tidak akan kembali dengan sia-sia Firman itu akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki Amin Bilangan pasalnya ke-23 ayat ke-19 Katakan begini Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta Bukan anak manusia sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman dan tidak melakukan Masa dia berfirman tapi tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Kalau manusia kadang kita bisa ingkar janji Kita manusia kadang bisa berdusta Kita manusia kadang bisa berbohong Tapi tidak dengan Tuhan Tuhan yang kita sempat Dia tidak pernah berdusta Dan dia selalu menepati setiap janjinya Kalau dia berkata Engkau akan seperti pohon Ditanam di tepi aliran air Yang akan berbohong pada musimnya Yang tidak layup daunnya Apa saja yang kau perbuat berhasil Itu adalah janji Tuhan Yang harus kita pegang Berarti kan baik-baik ketika Tuhan berjanji Dalam sebuah perjanjian itu Tidak cuma Tuhan saja yang bekerja Dalam perjanjian itu ada kita dan Tuhan Berarti kan baik-baik Dalam sebuah perjanjian ada pihak satu Ada pihak kedua Kalau cuma sebelah pihak tidak bisa dibilang perjanjian Itu adalah pernyataan Ketika Tuhan menyatakan bahwa Dia mau memberkati setiap kita Ada sebuah janji disitu Dan Tuhan mau membentuk sebuah perjanjian Dengan kita anak-anaknya Kalau kita menuruti firman Tuhan Kita melakukan firman Tuhan Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam Kalau kita melakukan kebenaran firman Carilah dahulu kerajaan al dan kebenaran Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita Jangan hanya kita pikir apa yang ditambahkan kepada kita Tuhan saya kurang ini, saya kurang itu Saya kurang ini, saya kurang itu Kita hanya berpikir bahwa Tuhan saya butuh ini, butuh itu Tapi kita tidak pernah berpikir untuk Kita mau cari dulu kerajaan al Kita mau cari dahulu kerajaan al kebenarannya Ketika kita mencari dahulu Tuhan akan menambahkan kepada kita sesuatu Itu adalah sebuah perjanjian yang harus kita pegang Perjanjian yang harus dikesepakati oleh kedua belah pihak Amin Ya, oleh sebab itu Kenapa hari ini kita belajar seperti ini Yang Tuhan tidak mampu adalah Dia tidak bisa menentang firmannya Tuhan tidak sanggup berdusta Dia punya janji Pasti dia tepat Kepada setiap kita yang memegang janji itu Mau gak kita percaya Mau gak kita pegang janji itu Amin Kita mau pegang janji itu Titus pasaran pertama Yang kedua berkata Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal Yang sebelum permulaan zaman Sudah dijanjikan oleh Allah Yang tidak berdusta Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal Yang sebelum permulaan zaman Sudah dijanjikan oleh Allah Yang tidak berdusta Titus satu, ayat yang kedua Allah yang kita sembah Allah yang tidak pernah berdusta Kadang kita bisa berdusta Tetapi Allah yang kita sembah, dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berbohong. Ketika dia berjanji, ya dia akan menepati janjinya. Dan Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang selama ini saya pegang teguh, selama seumur hidup saya, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menyertai setiap kita. Kalau saya diberkati Tuhan, kenapa jemaat sekalian? Saya percaya jemaat sekalian akan diberkati Tuhan luar biasa. Ayu pasal yang 42, ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kadang yang bikin rencana Tuhan gagal itu bukan Tuhan. Kadang yang buat rencana Tuhan gagal itu adalah kita. Kita tidak mau percaya Tuhan. Kadang yang bikin rencana Tuhan gagal itu bukan Tuhan. Tapi yang bikin rencana Tuhan gagal itu adalah kadang-kadang kita. Kepala batunya kita. Keras kepalanya kita. Udah dibilangin firman Tuhan, tapi tetap aja auban. Tetap aja yang kita unggulkan adalah kepintaran kita, kehebatan kita, nama besar kita, uang kita, koneksi kita, segala yang kita punya. Saya mau katakan segala yang kita punya itu terbatas, tapi Allah punya kekuasaan tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu, jangan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Kadang kita yang menggagalkan rencana Tuhan. Kadang-kadang kita maunya merenta-merenta Tuhan. Ketika kita berdoa harusnya apa Tuhan? Bapak kami yang dalam surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa Bapak kami. Tuhan berkehendak di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi kadang kita doa, kita doa itu yang kita keluarkan itu adalah kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kita yang ngatur Tuhan. Kadang-kadang kita ngancem Tuhan lagi. Tuhan berkati saya, Tuhan. Tuhan kalau Tuhan nggak berkati saya, entah Tuhan loh yang malu. Ngancem Tuhan lagi kalau kita berdoa. Tuhan saya mau bisnis itu, Tuhan. Saya mau proyek itu, Tuhan. Proyeknya 3 miliar tuh. Kalau Tuhan nggak berkati saya, Tuhan. Kan nanti Tuhan yang malu. Doa. Udah nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, ngancem Tuhan lagi. Kadang Tuhan punya rencana itu di luar imajinasi kita. Kalau Tuhan bilang proyek itu nggak cocok buat kamu. Kamu cocoknya proyek yang ini nih. Tuhan mau siapin proyek ini buat kamu nih. Proyek yang akan buat kamu luar biasa nih. Tapi kita kan pikirnya yang gede-gede dulu. Kita nggak ngerti kalau Tuhan siapin dari yang kecil itu akan menjadi suatu hal yang besar. Oleh sebab itu, malam hari ini jangan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kadang-kadang kita yang gagal dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Firmannya tidak pernah bertentangan. Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firmannya. Dan Tuhan tidak sanggup berdosa. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Ada empat perkara yang Tuhan tidak sanggup lakukan. Yang ketiga adalah Allah tidak dapat mengingat dosa-dosa kita yang sudah diampuninya. Tuhan tidak dapat mengingat dosa-dosa kita yang sudah diampuninya. Masmur pasal yang ke-25 dan yang ke-7 berkata Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelagaran-pelagaran ku janganlah kau ingat tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ya saya pasal yang ke-43 dan ke-25 Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosa-dosa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mem... Allah yang tidak dapat mengingat dosa-dosa kita yang sudah diampuninya. Oleh sebab itu setiap kita yang punya pelanggaran kepada Tuhan jangan ragu untuk kita mau mengaku kepada Tuhan karena Tuhan yang kita sembah Dia adalah Tuhan yang mau mengampuni dosa setiap kita Yesus yang mati di kayu salib untuk menembus dosa setiap kita yang memutihkan hidup kita Firmannya dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata Marilah Baiklah kita berperkara Firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba Ketika Tuhan mau mengunduskan setiap dosa kita Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan Jangan ketika kita melakukan pelanggaran kita tidak datang kepada Tuhan Ketika kita melakukan pelanggaran datang kepada Tuhan Minta ampun kepada Tuhan Kalau Tuhan sudah mengampuni setiap kita Haruslah kita juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita Ada yang bilang amin Katakan amin Ya ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita Tuhan sudah melupakan dosa kita Jangan kita ingat-ingat dosa orang yang melanggar Amin Jangan kita masih mengingat orang yang punya salah kepada kita Firman Tuhan Yohmatris pasal yang ke-6 Ayatnya ke-14 sampai ke-15 Karena jika lo kau mengampuni kesalahan orang Bapamu yang disurga akan mengampuni kamu juga Tetapi jika lo kamu tidak mengampuni orang Tetapi jika lo kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Oleh sebab itu ketika kita sudah diampuni Ketika Tuhan sudah memurnikan kita Haruslah kita belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita Firman Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita Tuhan Bapak disurga tidak akan mengampuni kesalahan kita Oleh sebab itu Kita harus belajar malam hari ini Kita belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain Supaya Supaya Kita merdeka Kita tidak terjebak Di kepahitan-kepahitan kita yang masa lalu Seperti kita punya rumah Seperti kita punya rumah Kita tahu di rumah kita kita ada sampah Haruskah sampah itu kita simpan Atau sampah itu kita buang Haruslah kita buang Kalau sampah itu kita simpan Sampah itu akan mengeluarkan bau yang busuk di rumah kita Dan akan mengancam kesehatan kita Oleh sebab itu Orang yang tidak Yang susah mengampuni orang lain Hidupnya seperti rumah Yang menyimpan sampah Oleh sebab itu Sampah harus kita buang Kita harus mengampuni orang lain Ketika kita mengampuni orang lain Kita seperti membuang sampah Ya amin Ya Harus belajar Memang susah Memang tidak gampang Kalau kita baik kepada orang yang baik kepada kita itu wajar Tapi kalau anak Tuhan Kita harus belajar baik Kepada orang yang bersalah kepada kita Itu baru luar biasa Amin Ya haleluya Yang keempat yang terakhir Yang Tuhan tidak sanggup lakukan Tadi yang pertama Ada empat hal yang Tuhan tidak sanggup lakukan Ada empat perkara yang Tuhan tidak sanggup lakukan Yang pertama dia tidak berubah Dia tetap sama dulu sekarang dan selama-lamanya Kadang yang berubah kita Kita yang gak konsisten Tapi ala yang kita sembah Dia ala yang setia Dan dia tetap setia dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Yang kedua Tuhan yang tidak dapat bertentangan dengan firmannya Tuhan yang tidak sanggup berdusta Tuhan yang tidak pernah ingkar janji Tuhan yang tidak pernah melalaikan firmannya Firman Tuhan berkata kalau dia sudah Sudah berfirman Sudah berfirman Tidak akan kembali firman itu dengan sia-sia Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Kalau Tuhan bilang akan memberkati setiap kita yang percaya kepadanya Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang takut sama Tuhan Ya dia akan memberkati setiap kita yang takut kepada Tuhan Yang ketiga yang Tuhan tidak sanggup lakukan adalah Dia tidak sanggup mengingat dosa-dosa yang sudah Dia ampuninya Tuhan yang kita sembah Alah yang tidak sanggup untuk mengingat dosa-dosa yang sudah diampuninya Dan yang terakhir yang keempat Alah yang dia tidak mampu atau dia tidak sanggup Dia tidak dapat terlambat Tuhan yang kita sembah Pertolongannya tidak pernah terlambat Tuhan yang kita sembah Dia adalah alah yang tepat waktu Dia menolong pada saat dan waktu yang tepat Dan saya percaya ketika Tuhan yang menolong Ketika Tuhan berperkara Itu adalah tepat sasaran dan tepat waktu Contoh yang kita akan pelajari adalah Yohanes pasal yang kedua Ayat yang pertama sampai yang kedua belas Ini adalah perikop tentang pernikahan di Kana Muzizat Yesus yang pertama Saya akan bacakan Yohanes pasal yang kedua Ayat pertama sampai yang kedua belas Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea Dan ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Besar itu kepada Yesus Maka mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepada ibunya Kepadanya itu kepada ibunya Mau apakah engkau daripadaku ibu Saatku belum tiba Perhatikan baik-baik Ketika dia bilang saatku belum tiba Artinya belum saatnya Tuhan mau melakukan segala sesuatu Saatku belum tiba Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Maksudnya apa yang dikatakan Yesus kepada pelayan-pelayan itu Buatlah itu Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk Membasuhan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua sampai tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah Dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin pesta Dan mereka pun Membawanya Perhatikan itu buyung bukan untuk diminum Tetapi air Yang disediakan Yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi Jadi air itu bukan untuk diminum Tapi untuk pembasuhan Bukankah kadang-kadang pekerjaan Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan? Terkadang mungkin kita bilang yang A buat yang B Yang C buat yang D Tapi kalau Yesus yang kerjakan Yang A bisa buat yang Z loh Yang A bisa buat yang G loh Tapi maksud saya Kadang-kadang itu di luar rencana kita Di luar pikiran kita Nah Yesus bilang di ayatnya ke-8 Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Sebagai seorang pelayan Dia tahu itu air buat pembasuhan Bukan buat diminum Tapi Yesus suruh bawa ke pemimpin pesta Karena Yesus tahu Ini pesta Sudah kehabisan anggur Kita lanjut di ayat yang ke-9 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air Yang telah Menjadi apa? Anggur Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya Itu bukan air anggur Tapi air itu pembasuhan Ia memanggil umpere laki-laki Pemimpin pesta Panggil umpere laki-laki Dan berkata kepada umpere laki-laki Ayatnya ke-10 Setiap orang menghindarkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik Sampai sekarang Yang dimaksud sampai sekarang adalah apa? Sesudah orang puas minum Ada kalimat sesudah orang puas minum Artinya ini pesta hampir mau berakhir Ini pesta sedang dalam klimaks-klimaksnya Ini pesta sedang dalam kondisi yang ramai orang Orang sudah minum semuanya Ingin merasakan anggur yang enak terus Kadang-kadang kalau orang sudah Sudah dalam kondisi yang enak Tiba-tiba anggur habis Waduh Pesta bubar Mempelai malu Keluarga bisa malu Saya mau katakan pertolongan Tuhan Tepat pada waktunya Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita Ini mempelai yang luar biasa Ketika Yesus diundang Di perkawinan di kanan Pada hari ketiga ada perkawinan di kanan di galila Dan ibu Yesus ada disitu Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Saya mau beritahu Jemaat-jemaat Tuhan sekalian Kalau engkau mau keluargamu diberkati Tuhan Engkau mau pernikahamu diberkati Tuhan Undang Yesus ke pernikahanmu Undang Yesus ke keluargamu Maka pertolongan dia tidak pernah terlambat Pertolongan dia pasti tepat waktu Tepat sasaran Dan pertolongan dia pasti baik pada waktunya Segala sesuatu yang Tuhan lakukan indah pada waktunya Ya Sampai orang bilang Pemimpin pesa berkata kepada mempelai Setiap orang mengidangkan anggur yang baik Dan sesudah orang puas minum Barulah anggur kurang baik Orang puas minum udah mabok Anggur tidak baik Dikatakan anggur baik Tetapi engkau masih menyimpannya Masih menyimpan yang terbaik Sampai sekarang Ayat yang ke sebelas Hal itu dibuat Yesus di kanan yang di Galilea Sebagai yang pertama Dari tanda-tandanya Dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Sesudah itu Yesus pergi ke pernahan Bersama-sama ibunya Dan saudara-saudaranya Dan murid-muridnya Dan mereka tinggal disitu Hanya beberapa hari saja Saya mau beritahu Jarak dari tempat Yesus Mencedok air Sampai ke pemimpin pesta Saya percaya itu tidak jauh Tidak lebih dari 50 meter Anggur yang tidak baik Dan anggur yang baik Anggur yang baik Dan yang tidak baik Kualitas anggur yang baik Itu hanya bisa diukur dengan waktu Kadang-kadang Kalau anggur yang baik itu Dia pasti buatan abad yang ke 17 Sampai ke 18 Dan kalau kita minum hari ini Di tahun 2020 Anggur yang buatan tahun Yang buatan abad 17 Yang buatan abad 18 Yang sudah disimpan berabad-abad Itulah anggur yang baik Tapi ketika Yesus berperkara Di pertolongan Tuhan Selalu tepat waktu Dia bisa merubah air Menjadi anggur yang baik Tidak perlu berabad-abad Tapi hanya sekejap saja Tuhan bisa membuat segala sesuatu Jadi baik Oleh sebab itu Hari ini sedang krisis Kita semua tahu Kita sedang dilanda krisis Tapi percayalah Tidak butuh waktu lama Untuk Tuhan memulihkan setiap kita Katakan amin Tidak butuh waktu lama Untuk Tuhan membalikkan keadaan kita Tidak butuh waktu lama Untuk Tuhan memperbaiki keadaan kita Kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan Tuhan sanggup membuat Segala sesuatu yang menjadi baik Tuhan bisa melakukan di luar imajinasi kita Di luar logika kita Kita bilang tidak mungkin Tuhan bilang mungkin Oleh sebab itu Tuhan yang kita sembah Dia adalah Tuhan yang tidak dapat terlambat Pertolongan dia Tepat waktu Tepat sasaran Di saat Dan di timing yang tepat sekali Oleh sebab itu Pada malam hari ini Ada empat hal Ada empat perkara yang Tidak sanggup Tuhan lakukan Dan yang pertama adalah Tuhan tidak sanggup berubah Dia tetap sama dulu Sekarang dan selama-lamanya Kesetiaannya Kebaikannya Kasih karunia Dulu sekarang Selamanya Tetap sama Yesus tidak pernah berubah Yang kedua Yesus yang tidak dapat bertentangan Dengan firmannya Yesus yang tidak sanggup berdusta Dia yang tidak pernah Menggagalkan janjinya Dia selalu menggenapi janjinya Yang tidak pernah ingkar janji Yang ketiga Allah yang tidak dapat mengingat Dosa-dosa dan pelanggaran kita Dan yang keempat Allah yang tidak pernah terlambat Pertolongannya Tepat sasaran Oleh sebab itu Setiap kita Yang berharap kepada Allah yang luar biasa Setiap kita yang berharap Kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang luar biasa Kita akan diberkati Tuhan Dan akan ditolong sama Tuhan Dan Tuhan Yesus Yang berkati setiap kita Amin Untuk kebenaran Bapak-benaran kita berdoa Bapak dalam surat terima kasih Untuk melalui hari ini Bapak Engkau Allah yang maha perkasa Engkau Allah yang maha mulia Tidak ada yang tidak dapat Engkau lakukan Tuhan Bagi manusia mustahil Bagi engkau Tidak ada yang mustahil Tuhan Haleluya Terpujilah nama Tuhan Engkau Allah yang kami sembah Engkau Allah yang kami tinggikan Engkau Allah yang kami muliakan Tuhan Ya Bapak tidak ada perkara Yang tidak sanggup engkau lakukan Engkau sanggup melakukan Segala sesuatunya Bapak Oleh sebab itu Ajar kami untuk berharap Kepada engkau Tuhan Untuk memegang janjimu Tuhan Untuk percaya kepadamu Sungguh-sungguh Bapak Karena pertolonganmu Pertolongan yang tepat sasaran Pertolonganmu Pertolongan yang tepat waktu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Hambamu selesai berbicara Dan biarlah firman Tuhan Terus berbicara di hati setiap kita Di hati setiap kami Bapak Terima kasih untuk malam yang luar biasa ini Tuhan Jemaah Tuhan Mari langkat dua tangan Terima lah berkatnya pada Allah Bapak Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Allah yang luar biasa Bapak yang kekal Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu Akan menyertai engkau Memberkati engkau Supaya engkau menjadi berkat Hari ini dan sampai selama-lamanya Yesus datang kedua kalinya Menjemput kita di awan-awan tamai Dan sampai selama-lamanya Haleluya 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 Amin 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 Terima kasih Tuhan Yesus Berkati setiap kita Jangan lupa Bapak-Ibu saudara sekalian Pastikan untuk kita semua menyaksikan Setiap ibadah online Yang ditayangkan di gereja kita Ada ibadah Jumat Ibadah MPD Seperti hari ini Jam 7 malam Setiap hari Jumat Dan ibadah Haka Sejam 7.30 pagi Dan ibadah hari Minggu Jam 9.30 pagi Kira yang siap kita akan diberkati Tuhan-Tuhan biasa Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi